Koalisi LSM dari berbagai organisasi advokat Indonesia hari ini melakukan aksi damai menolak RUU advokat yang akan disahkan DPR. Mereka menilai RUU tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan. Hari ini 5.000 advokat melakukan aksi damai di depan Bundaran Hotel Indonesia. Mereka menolak RUU pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Mereka menolak isi RUU yang menerapkan sistem multibar atau mesejajarkan organisasi advokat dengan pemerintah. Khususnya lembaga penegak hukum dan mereka juga menolak kebebasan untuk membuat organisasi advokat yang cukup beranggotakan 25 orang. Menurut Pradi, bila RUU tersebut sangat akan mengganggu independennya advokat dalam menjalankan tugas mereka dan merendahkan profesi advokat. Pemirsa hari ini sejumlah pengacara dan LSM menggelar unjuk rasa menolak RUU advokat yang dinilai merugikan masyarakat. Kita segera menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sudah ada Tisa Noveni yang berada di sana. Selamat siang, Tisa. Silakan dengan informasinya. Selamat siang. Selamat siang, Sira. Dan Sira memang tadi di depan Bundaran Hotel Indonesia sejak pukul 10 tadi sudah ramai dengan kedatangan para sejumlah pengacara yang tergabung dalam sejumlah organisasi advokat dan juga Pradi. Mereka ini pertama datang pada pukul 10 pagi dan melakukan orasi dari Pradi Bandung. Disusul kemudian dengan anggota advokat lainnya dari sejumlah organisasi advokat dan juga Pradi dari seluruh Indonesia. Tadi mereka bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 11 siang tadi. Dan saat ini dapat saya gambarkan situasi di depan Bundaran Hotel Indonesia sudah terlihat lengang dibandingkan tadi. Karena sejumlah advokat, ada sekitar 5 ribu advokat ini sudah bergerak menuju gedung DPR, MPR RI untuk menyampaikan kembali aspirasi ataupun aksi damai mereka. Pemirsa, kedatangan mereka ke Bundaran Hotel Indonesia ini dan juga menuju gedung DPR RI adalah untuk menolak rancangan undang-undang tentang advokat yang kini tengah dibahas di DPR dan akan disahkan di DPR. Dan menurut mereka rancangan undang-undang tentang advokat sebagai pengganti undang-undang nomor 35, maaf maksud kami nomor 18 tahun 2003 ini adalah rancangan undang-undang yang diagak merugikan para advokat dan juga para pencari keadilan pasalnya dalam rancangan undang-undang tersebut. ingin menerapkan di mana sebuah sistem bahwa akan ada nanti sebuah lembaga yang dinaungi oleh pemerintah yaitu Dewan Advokat Nasional di mana nanti seluruh pengurusannya ini adalah pegawai rekrutan dari pemerintah. Sehingga hal ini tidak diinginkan oleh sejumlah pengacara karena pasalnya dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan profesi ataupun tugas mereka. Dan yang kedua pemirsa yang juga menjadi poin keberatan dari peradi ataupun juga organisasi advokat lainnya adalah adanya wacana dari undang-undang tersebut yang memperbolehkan sejumlah pengacara cukup terdiri dari 35 orang pengacara saja sudah bisa membentuk sebuah advokat. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan pemecah belah dari sejumlah organisasi advokat yang ada di Indonesia dan dapat merugikan para pencari keadilan di Indonesia seperti itu. Dan juga adanya nanti rencana untuk menerapkan multibar di mana sebenarnya menurut peradi sejauh ini di seluruh dunia kebanyakan menerapkan sistem single bar. Sehingga multibar ini dianggapkan merugikan karena pasalnya dalam multibar ini sebetulnya sudah dibahas di MK sebanyak 11 kali atau diuji di MK sebanyak 11 kali. Ternyata yang memang tepat menurut MK adalah sistem multibar oleh karena itulah pemirsa sejumlah advokat ataupun organisasi advokat ini menolak adanya rancangan undang-undang pengganti undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokasi. Terima kasih Tisa Noveni atas informasi langsung dari Bundaran Hotel Indonesia.